Halo semua, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Selamat datang di channel saya, channel Tera Eva Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak Dan yang belum, silahkan subscribe Agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang tanaman ya Kali ini kita akan membuat tutorial cara memperbanyak pilodendrum paroisio verde ya teman-teman Cara memperbanyak pilodendrum itu rata-rata caranya sama ya Biasanya saya potong langsung satu daun, satu akar gantung Saya masukkan air ya teman-teman Tapi kali ini saya akan mencangkok Jadi menumbuhkan dulu akarnya Menggunakan moss Jadi tanaman ini tidak perlu dipotong ya Jadi kita sambil menunggu akarnya banyak Yang kita cangkok Dia juga menghasilkan daun baru yang di atas pucuk ya teman-teman Oke langsung saja kita praktekkan caranya Tahap demi tahap ya teman-teman Teman-teman bisa perhatikan Setiap daun Pasti ada akar gantung ya Jadi nanti kita masukkan moss Satu daun, satu akar ya teman-teman Jadi agar mudah nanti kita memotongnya Ini yang kuncu paling atas ya teman-teman Ukuran daun sudah sangat besar ya teman-teman Jadi ini nanti kalau dipropogasi Daun yang tumbuh itu nanti agak besar juga ya Jadi sesuai dengan daun pancingnya Sebelum dicangkok Daunnya ada lima ya teman-teman Ada lima helai daun Nanti setelah kita cangkok Pastinya nanti akan bertambah ya Oke kita mulai saja Cara mencangkoknya ya teman-teman Kita siapkan gelas plastik yang sudah dilubangi Dan juga sudah dibelah dua ya teman-teman Bawahnya kita lubangi Agar supaya batang tanaman bisa masuk Dan juga tidak terganggu akarnya ya teman-teman Kemudian kita siapkan juga mouse Mouse-nya ini kita rendam dulu Dengan vitamin B1 Dan juga antrakol ya teman-teman Ini saya pakai perlite Tidak pakai perlite juga tidak apa-apa ya Kita rendam dua jam saja ya teman-teman Oke sekarang kita cangkok yang bawahnya dulu ya Jadi kita masukkan aquanya Gelas aquanya Jadi melingkari batang tanaman ya Dan juga akarnya kita masukkan ke dalam gelas aquanya ini ya Lingkar besar dari botol aquanya ini Gelas aqua Kita sesuaikan dengan kemauan kita ya Jika ingin lebih lebar bisa Atau lebih kecil bisa Tergantung kita maunya Seperti apa ya Kalau saya lebih kecil ya Supaya lebih padat gitu akarnya Sebelum digunakan Mouse-nya diperas dulu ya Jangan sampai terlalu basah Jadi kita peras sedikit saja Jangan sampai terlalu kering juga ya Kemudian kita masukkan Mouse-nya Kalau bisa agak padat ya Tapi jangan terlalu Padat sekali ya Yang penting Di dalam gelas aqua Tidak ada rongga ya Jadi semuanya penuh dengan mouse Kita masukkan mouse sampai penuh ya Teman-teman Ini hasilnya sudah siap Jadi ini adalah akar yang paling bawah ya Dan selanjutnya kita akan lakukan hal yang sama Untuk akar yang diatasnya ya Sekarang akar yang diatasnya Masih belum keluar ya Sedikit saja Tapi tidak apa-apa Nanti juga akan tumbuh akar Kita lakukan hal yang sama Menggunakan mouse juga ya teman-teman Karena nanti akan berat ya Dengan mouse Jadi kita kasih turus Menggunakan bambu atau apa saja ya teman-teman Jadi kita ikat ke bambu Supaya berdiri tegak ya Jadi setiap botol aquanya itu Kita tempel ke bambu itu ya Tempatkan seperti biasa Di bawah paranet ya Jadi siram seperti biasa ya Kalau media bawah Nah mouse-nya itu dijaga kelembabannya ya teman-teman Apalagi kalau mouse yang paling atas itu Sangat mudah Kering ya Awalnya lima daun sekarang sudah menjadi enam daun ya teman-teman Dalam waktu satu bulan Ini akarnya sudah banyak banget Sudah mana-mana ya teman-teman Ini sudah bisa kita cutting ya Dan yang bawahnya bisa lihat teman-teman Akarnya Ini Cangkok yang kedua ya Ini cangkok ketiga Tidak kelihatan ya teman-teman Ini bisa kita cutting Tapi Kalau pilodendrum itu Ini kuncup Masih tertutup ya Jangan sudah agak mekar gitu Kita potong Nanti Bisa busuk ya Jadi Kita potong itu Tunasnya ini masih tertutup Atau Daun barunya baru mekar ya Baru mekar Tapi sudah Mulai tua Baru bisa kita cutting ya teman-teman Oke Coba kita potong ya Teman-teman bisa lihat Batasan tiangnya ini ya Jadi ini yang kita potong ya teman-teman Oke Pisaunya yang ini ya Sudah steril ya teman-teman Sudah terpotong Langsung kita kasih antrakol ya teman-teman Kita kasih antrakol Kemudian Katasnya juga ya Kemudian yang kedua Ini alkaret sudah banyak banget ya teman-teman Oke Dapet Kita oleskan lagi dengan antrakol Oke Sudah dapet dua ya Kemudian ini juga kita Kasih antrakol Nah karena yang disini Akarnya juga sudah banyak ya teman-teman tuh Tapi ini tidak terlihat ya Kita bongkar aja kalau ini ya Kita potong disini satu lagi Oke kita potong Kita oleskan Antrakol ya teman-teman Sekarang ini akarnya sudah menempel Medianya kita keluarkan dulu ya teman-teman Akarnya sudah keluar-keluar disini tuh Wow Akarnya sudah banyak ya Ini kita ambil yang satu ini ya Ini akarnya sudah bisa Kalau akarnya begini kita bisa langsung Tanam ke media tanam ya teman-teman Tapi ini mouse-nya harus dibuang dulu ya Oke lanjut Coba kita lihat Ini Ini bisa kita potong lagi ya teman-teman Dapet satu lagi Dapet satu lagi Sudah kusut ya Kita bongkar saja Dapet satu lagi Oke teman-teman Ini Daun yang ini Akarnya sudah terlihat ya Sudah saya pisahkan Ini Dan juga ini akarnya Jadi kita bisa potong juga ya Kita potong Kita potong agak miring ya Supaya nanti tidak Mengendap air ya Jadi miring seperti ini ya teman-teman Kemudian kita oleskan Antrakol ya Ini juga Ini juga Kemudian indukannya kita tanam lagi Ini nanti Ini nanti Keluar mata tunasnya Ini dia mata tunasnya ya teman-teman Jadi ini mata tunasnya Jadi kita tanam seperti ini Agar nanti Pertumbuhannya Keluar Tunasnya tidak tertutup ya Oke kita tanam lagi Ini medianya masih bagus Jadi pakai media lama Tidak apa-apa ya teman-teman Kita masukkan medianya Mata tunasnya jangan tertimbun ya teman-teman Oke Kita topang Dengan bambu boleh ya teman-teman Supaya tidak bergerak Kita ganti Ingat ya teman-teman Mata tunasnya Jangan Tenggelam ya Jadi tidak terlalu tenggelam ya Oke Kemudian ini Akar serabutnya sudah banyak Jadi kalau akar serabutnya sudah banyak ini Kita bisa langsung Ditanam ke media tanam ya teman-teman Oke Potnya kecil saja Kita lihat mata tunasnya dimana ya teman-teman Ini sepertinya mata tunasnya ini ya Ini mata tunasnya Ini juga mata tunas Jadi kita bisa taruh seperti ini saja ya Oke Kita ketruk-ketruk Kemudian yang kuncup Ini kuncup ya Kuncup atas Ada dua daun Karena ini pakai mous Jadi kita tanam pakai mous lagi ya teman-teman Tapi ini kita bongkar dulu ya Tekarnya masih sedikit ya teman-teman Bisa lihat Ini akarnya Jadi ini nanti kita teruskan Kita tanam menggunakan mous ya teman-teman Kita siapkan pot Kita masukkan mous Mousnya sudah kita rendam dengan vitamin B1 Dan juga antrakol ya teman-teman Jangan terlalu basah Kita peras dulu Kita masukkan dasarnya dulu ya Oke Cukup segini Kita masukkan mousnya Seperti ini saja ya teman-teman Oke Kita masukkan lagi penopangnya Agak bisa menjadi tegak ya teman-teman Kita masukkan mousnya ya Oke Oke seperti ini saja ya teman-teman Mousnya jangan terlalu banyak Karena nanti Akan lambat keringnya ya teman-teman Cukup begini saja ya Karena ada akar Jadi kita langsung ke media tanam ya Tidak pakai mous Kita kasih puradan Kemudian kita siram dengan vitamin B1 Dan antrakol sedikit ya Sampai benar-benar basah kuyuk ya teman-teman Kemudian yang mous Ini ada dua yang mous ya Yang kuncu Sama satu lagi ya Karena akarnya belum banyak Jadi kita kasih mous Tapi kalau akarnya sudah Banyak Sudah ada akar serabut ya Seperti tadi Dan indukannya juga nih Ini indukannya Kemudian Satu lagi Kalau yang pakai mous Usahakan mousnya tetap lembab ya Jadi jangan sampai kering Usahakan selalu disemprot Jangan terlalu basah ya teman-teman Cukup lembab saja yang pakai mous ya Oke Sekarang kita ada Indukan Satu daun ya Dan juga ini ujung Kuncup ya teman-teman Kalau kuncup tidak boleh satu daun ya Harus dua atau lebih Karena kalau cuma satu daun Takutnya kurang kuat ya Masih rentan Jadi ini kita cacah Menjadi berapa pot ya Satu Dua Tiga Empat Lima Jadi kita punya Lima tanaman ya teman-teman Oke Nanti kita update lagi Perkembangannya ya teman-teman Ini nanti warna Pancingnya ini seperti ini ya Tapi tumbuhnya bisa jadi cantik Asalkan ditaruh tempat yang Cahayanya cukup terang ya Jadi seperti ini Jadi cantik warnanya Jadi daun pancingnya seperti ini Belum tentu nanti Hasilnya seperti ini Jadi Hasilnya kalau mau bagus Ditaruh di tempat yang Terang ya Atau ditaruh di bawah paranet ya teman-teman Ini teman-teman bisa lihat Daunnya itu besar ya Berarti bonggolnya itu besar Jadi nanti Daun barunya itu Yang tumbuh itu daunnya besar ya teman-teman Kalau daun pancingnya kecil Nanti Daun yang barunya juga Keluarnya kecil ya Kalau daunnya besar seperti ini Nanti Daun barunya Tunas barunya Lumayan besar ya teman-teman Ini contohnya Pariso verde Ini daun Pancing ya Daun pancingnya sebesar ini Jadi Bayinya Kecil juga ya teman-teman Jadi kalau daun pancingnya besar Daun yang Baru Akan Tumbuh Daun yang besar ya Tapi daun pancingnya kecil Nanti daun yang akan tumbuh juga kecil ya teman-teman Sesuai dengan daun pancingnya ya teman-teman Setelah ditanam seperti ini Simpan di tempat teduh Sampai 2 minggu ya teman-teman Setelah itu Bisa diperkenalkan dengan matahari pagi Terima kasih sudah menonton Selalu jaga kesehatan Dan jangan lupa subscribe, like, and share Semoga bermanfaat Bye Sub indo by broth3rmax